Bapak-bapak aneh, lorong wanita ini dan temannya jangan ribut di kafe, tapi dia sendiri juga ribut. Baru-baru ini viral video seorang wanita yang cekcok dengan seorang bapak-bapak di sebuah kafe. Yang kejadian awalnya, bapak-bapak tersebut menegur si wanita itu dengan cara marah-marah, karena dia merasa terganggu dengan suara ribut dari wanita itu dan teman-temannya. Sehingga bapak-bapak itu mengaku, dia jadi tak bisa membahas pekerjaannya dengan tenang. Diketahui, di kafe tersebut ternyata pada saat itu dalam kondisi ramai pengunjung. Dan keadaan di kafe tersebut juga terdengar memang ribut dan ramai. Dan diketahui lagi, ternyata pada saat itu bapak-bapak tersebut juga ribut, karena dia lagi bahas pekerjaannya. Namun, entah kenapa bapak-bapak itu tak mau mengakuinya. Dan malah dia melarang wanita ini dan temannya untuk jangan ribut di kafe tersebut. Sontak wanita itu pun langsung berkata seperti ini ke bapak-bapak itu. Kalau mau bahas kerjaan, jangan di tempat umum bapak. Tempat umum atau kafe ini untuk tempat donkrong dan sudah pasti akan ribut. Ujar wanita tersebut. Namun lagi-lagi, bapak-bapak itu tak mau mengalah. Dan dia malah berkata seperti ini. Mana ada aturan bahas kerjaan itu di rumah? Yang ada itu nggak boleh ribut-ribut di tempat umum. Ujar bapak-bapak tersebut. Mana ada aturan bahas kerjaan itu harus di rumah dan di tempat umum. Kalau teraktif ya nggak boleh di tempat umum. Mana ada aturan yang nggak boleh kita terima. Dan ini yang punya, yang punya nggak boleh. Saya udah tanya tadi sama karyawannya. Karyawannya, kami juga tanya karyawannya tadi, Pak. Iya, udah kemari tanya karyawannya. Kalau nggak mau ribut, kalau mau diganggu, jangan di sini rapatnya. Ya ampun, kan banyak ya tapi yang ala-ala dinian dalam ruangannya itu. Dia nggak berbentak tadi, sayang, maka aku diam. Dia ngomong tadi, dia nggak berbentak. Dan sebenernya gini, dia nggak mau urusan, oke. Karyawan nggak mau urusan. Dia nggak mau urusan, nggak mau takut. Ada undang-undangnya, bapak bilang tadi ada aturan yang ada. Iya, maksudnya gini lho, mbak. Emang nggak ada aturan, ada tulis. Ini kita berdepan konjol sebenarnya, mbak. Intinya saling menghargai, itu aja kan intinya. Bener nggak, bener nggak? Saya kan udah sampai berapa kali nih. Kita tuh baru was, karena kalian binyom lho. Ya kan, udah clear kan? Kalian udah minta maaf. Kita alhamdulillah boleh nggak sih? Ya kan, tapi kan bukan berarti kalian terus nyolot, terus abis itu bilang. Kalau mau bahas, kalau mau tenang, dilupak aja. Kan bukan kayak gitu juga, itu kan memperpanjang masalah. Oke, udah, udah, udah clear. Udah clear, udah, udah, ini aja. Oke, kalau emang kita sama-sama salah. Oh, nggak bisa. Oke, oke, nggak masalah. Kalian, wis, terserah kalian. Bapak ngejar saya ke depan, bentak saya di dalam, di depan keluarga Bapak. Masalahnya apa? Ini panungmu, Bapak ngebentak saya. Saya aja ke dalam, mana yang keluar? Bapak ngebentak saya di depan saya, saya aja ke dalam. Kita ke dalam, Bapak bentak saya di dalam. Oke, wis, terserah kalian. Aduh, ya terus mau apa? Ya udah, mau terserah. Jangan biar sama-sama salah, Bapak jangan sok. Oke, kalian yang bener oke nggak masalah. Udah, terus mau diapain? Dia mau kemana. Ketika ya tadi, kalian mau kemana. Terima kasih.